Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi kawan-kawan Ini hari minggu Tanggal 17 Desember Sekarang jam 6.25 Gue nyampe di bawah Gerbang stasiun Bekasi Kita akan lihat perkembangan Update stasiun Manggarai Yang katanya hari ini Switch over Switch over ke 7 Tahap ke 2 Dan ini sangat mempengaruhi sekali Bagi para penumpang yang dari Bekasi ini Seperti gue nih Nah ini kebetulan hari minggu Switch overnya juga Dilaksanakan pada hari minggu Oke Kita akan melihat kawan-kawan Ini switch over 7 tahap ke 2 ini Sangat berpengaruh sekali Sama pengguna komuter lain Dari arah Bekasi Dari arah Tambun, Cibitung, Cikarang Pokoknya Cikarang lain lah ya Sangat berpengaruh sekali Kepada penumpang Cikarang lain Jadi untuk kalian yang berangkat kerja besok Atau beraktifitas hari Senin besok ya kan Pantangin terus channel ini bro Gue akan ngasih tau lu nih Switch overnya Berpengaruhnya Itu dimana Dan peron-peronnya Berpindah jalurnya dimana Oke Let's go Kita ke stasiun Manggarai bro Ikutin terus ya Sekarang pukul 6.26 nih 6.26 dari stasiun Bekasi Kereta Api Indonesia Di operasi setuju Rata Mojokin Terima kasih Keskepercayaan Anda Telah menggunakan Jus soal kota kereta api Terima kasih Ini Konkors Lantai 1 Lobby Stasiun Bekasi bro Hari Minggu Jam setengah tujuh Rame Ini Bekasi bro Ini sekarang gue di depan Gate Masuknya Pintu masuknya Pintu masuk dan keluarnya Untuk kereta api jarak jauh Stasiun Bekasi ini Karena memang Stasiun Bekasi ini Dipakai untuk Kereta api jarak jauh juga Oke kita lanjut Ke gate komuter lain KRL Jangan lupa siapin kartu uang elektronik Atau kartu KMT kalian Lampu hijau Masuk Kita harus turun ke bawah ke peron 4 dan 5 Dan Gantian bro Yang tadi sebelah sini yang rusak Sekarang udah jalan Sekarang yang sebelah sini Dan sudah tersebiak KRLnya Nanti kita tanya dulu ini melewati pasar Senin atau via Manggara ini Manggara ini apa pasar Senin? Senen Senen Kita tunggu yang berikutnya aja Yang ke stasiun Manggara ya Dan ini KRL CR 205 Ke tujuan Kampung Bandan via Manggara Kita naikin ya bro Tidak salah naik Dimana berpakaian tidak terfokus pada satu pintu Dan tidak memaksakan diri Tidak salah naikin ya Terima kasih campur badan Jatinegara Lame banget loh tadi di stasiun Jatinegara dan ini gue masih turun di peron 6 dan peron 7 jam 7.16 jam 7.16 gue turun masih di peron 6 dan peron 7 jadi switch overnya switch overnya belum nih bro hari minggu tanggal 17 masih menggunakan peron 7 hari minggu tanggal 17 pagi jam 7 lebih 16 masih menggunakan peron 6 dan peron 7 KRL kalau terline CK Ranglain jadi peron 1 2 3 4 belum terpakai loh untuk pagi ini pantauan DLL pagi ini belum terpakai CK Ranglain masih menggunakan peron 6 dan peron 7 ini karel yang gue naikin tadi udah mau jalan lagi nih ke Kampung Bandan Viamanggarai karel JR 205 12 langkaian dan di peron 8 ini peron 8 di sebelahnya juga masih dipakai untuk ke jikarang lain bro jadi hari Minggu ini jam 7 pagi lalu switch over ke peron 1234 ini karel TM 8000 yang akan ke jati negara Bekasi jikarang lain kebetulan lampunya ini sudah hijau dan ini akan berangkat ini ini ciri khas KRL bro pepe mereka berangkat nih menuju ke jati negara lokasi Lambung Cipitung Cikarang karel TM 8000 oke jadi pantauan di stasiun Manggarai ini peron 7 dan peron 6 serta peron 8 masih berfungsi atau masih digunakan seperti biasanya jadi belum switch over ke peron 1234 karena seperti yang kita ketahui dan beberapa media cetak juga sudah mengumumkan bahwa switch overnya akan dilaksanakan pada tanggal 17 Desember ini tapi untuk saat ini untuk saat ini tanggal 17 Desember hari Minggu ini belum switch over nih bro jadi masih menggunakan peron lama lah ini mendadak sepi stasiun Manggarai mendadak sepi bro tadi rame ya kan langsung sepi nih ting langsung enggak jarang-jarang 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 udah ngomong lagi tuh nah ini gua bergeser ke tengah bro kita bisa lihat nih bro ini di depan kita tuh peron 4 dan peron 3 kita lihat nah rencananya peron 4 dan peron 3 itu tuh peron 4 itu ke arah jati negara Bekasi Cikarang ya kan dan ada Cikarang loop line tuh dan juga dipakai juga Hai jalan-jalan 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 Oke kita naik ke atas bisa nggak kita ke sana udah dibuka belum yang di atas tuh sekat-sekatnya Oke kita naik live aja lo sepi Nah untuk yang lift yang tengah ini bisa sampai lantai dua bro Tuh kalau kalian ini bisa sampai lantai dua Tapi ini gue lantai satu gue mau lihat Yang sekat yang kemarin itu Menuju ke perm 1, 2, 3, 4 Sudah dibuka apa vlog? Ternyata belum dibuka bro Eh enggak belum dibuka Nah ini disini kita lihat nih bro Nah ini arah-arahnya nih bro Peron 1, 2, Sudirman, Tanahabang, Duri, Kampung, Bandan Peron 3, 4, Jatinegara, Bekasi, Tambun, Cikarang Dan kita lihat juga masih belum dibuka bro Kalau lihat masih belum dibuka masih ditutup polis lain Masih belum dibuka untuk umum kawan-kawan Oke kebetulan ada KRL yang transit nih dari Bogor nih Kalau KRL transit nih sampai stasiun Manggarai ini penumpang-penumpang yang transit nih Tuh lihat Menuh bro Tapi nanti setelah transit mereka sampai ke peron-peron tujuan mereka Ini sepi lagi Ini sudah ada yang dibuka sebagian bro ya kan Hampir 80% sih ini pelang-pelangnya udah pada dibuka nih Kemarin kan udah pada belum masih dipasangin Sekarang udah 80% lah Ada yang ditutup ada yang dibuka nih Ini peron 3, 4 Jatinegara, Bekasi, Cikarang Berarti Peron 6 dan peron 7 berpindahnya ke peron 3 dan 4 nih Ya kan Oh peron 8 maksud gue ya kan Peron 8 Peron 8 Yang menuju ke Bekasi, Cikarang, Jatinegara Itu berpindah ke peron 3 dan 4 Nah sedangkan yang peron 1, 2 Itu pindahan dari peron 6 dan 7 Ke arah Tanabang, Duri dan Kampung Bandan Nah ini juga belum selesai bro Yang ini yang tengah Nah yang di sebelah sini juga masih ditutup nih bro Tandanya jalurnya belum dibuka semua Disini juga ada liftnya tuh Kayaknya sih udah bisa dipakai liftnya Cuman Masih dipasang polis lain nih Belum bisa masuk Jadi Switch over 7 tahap kedua Belum dilaksanakan tanggal 17 Desember ini Tapi kalau switch over Ke 7 tahap 1 sudah Beroperasi Itu dengan dibukanya Pintu keluar sisi timur itu Yang di depan kita tuh Mentok belok kanan Nah dengan dibukanya Wing kiri ini Sisi timur Stasiun Manggarai ini Dibukanya Atau Beroperasinya Switch over 7 Tahap pertama Jadi tahap keduanya adalah Pemindahan peron-peron kawan-kawan Khususnya peron-peron Bekasi Jadi Bisa dipastikan bahwa Untuk saat ini Tanggal 17 Desember Hari Minggu Switch over ke 7 Tahap kedua Belum dilaksanakan Ini Sampai Gue sekarang nih 7 29 Eh gak 729 Sekitar 15 menit nih Gue disini ngeliput kawan-kawan Ya Jadi Belum beroperasi Switch over 7 Tahap 2 Oke Terima kasih kawan-kawan Semoga bermanfaat Gak tau nih Nanti malam Atau besok Senin Sudah beroperasi belum nih Switch over 7 Tahap 2 Gue akan update terus Untuk kalian Oke kawan-kawan Semoga Bermanfaat Sehat-sehat selalu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tunggu Amoco 5 Tunggu Tunggu Que L Tunggu effectively